Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Saida Lutfiah dari Universitas Ibn Khaldun Bogor Mohon izin bertanya Prof Belakangan ini beredar di media sosial mengenai penyakit AIN Yang dimana jika kita melihat foto seorang memuji tanpa mengucapkan Masya Allah Apa semudah itu kita terkena penyakit AIN Prof Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebuah istilah yang baru ya Muncul dalam masyarakat itu penyakit AIN AIN itu artinya mata ya AIN Tapi penyakit AIN itu menjadi suatu istilah program anak muda sekarang ini ya Apa sih yang dimaksud penyakit AIN para pemirsa Saya ucapkan dulu salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertanyaan menarik ya Seseorang yang memuji mengagumi seseorang ya Tidak dihubungkan dengan Allah ya Tidak ada kata-kata Masya Allah Tidak ada kata-kata Alhamdulillah Pokoknya tidak ada kaitannya dengan penciptanya sendiri Jadi dia memformulasikan sendiri Dia mempersepsikan sendiri Dan dia menerjemahkan sendiri Bahkan dia menilai sendiri Ya Jadi itu satu penyakit AIN Tidak mau mengkomprehensifkan Tidak mau menghubungkan dengan nilai-nilai Sosial kebudayaan Agama yang ada di sekitarnya Jadi penyakit AIN itu betul Itu cenderung negatif gitu ya Nah apa yang harus kita lakukan terhadap orang seperti ini Nah ini fenomena-fenomena akhir zaman ini Terlalu banyak berkeliaran informasi ya kan Akibatnya apa? Kita terlalu banyak disubuhi dengan berbagai macam informasi Akhirnya otak kita itu terpaksa untuk memikirkan Banyak hal dalam waktu bersamaan Akibatnya muncul kelanjutan itu secara psikologis ya Ya ada lagi kelanjutannya itu Disebut dalam istilahnya itu Apa ya Kalau bahasa sederhananya itu So ilmiah lah gitu ya Pokoknya aku yang menentukan kok Jadi menjustice kebenaran itu adalah Aku yang menentukan dia benar atau salah Bukan orang lain Padahal kita kan punya nilai-nilai lainnya ya kan Ada budaya juga Perlu kita dengar juga Ada kecenderungan anak-anak muda kita sekarang ini Referensi budaya yang pernah membesarkan orang tuanya turun-temurun Ya kearifan lokal sudah enggak lagi Pokoknya apa yang saya anggap baik inilah yang baik ini Nah itu yang kita sebut penyakit AIN sebetulnya Jadi saya mohon kepada kita semuanya Penyakit AIN ini jangan sampai menjadi suatu fenomena universal, masal Dalam masyarakat bangsa Indonesia kita ini Kita akan dianjurkan oleh agama kita Setiap kita melihat ada sesuatu yang menakjubkan Subhanallah Setiap kali kita melihat sesuatu yang menyenangkan Alhamdulillah Setiap kali kita menyaksikan sesuatu Yang mencemaskan Astagfirullah Setiap kali kita mendengarkan ada Musibah, ada kecelakaan Innalillah Setiap kali kita merasa terpojok Dan ada orang yang super di depan kita Wala hawla wala quwata illa billah Setiap kali kita akan melakukan perbuatan yang positif yang menantam InsyaAllah Setiap kali kita akan memulai pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim Setiap kali kita mohon perlindungan kepada Allah A'udzubillah Na'udzubillah minta aliki ya kan Nah ini kan enak nih Tantangan kalian bagi para mahasiswa Di Universitas Islam Yang kurikulumnya banyak Belajar tentang agama Islam Tantangan kita itu Bagaimana mengajak masyarakat muda kita ini Ya untuk menghubungkan segala peristiwa yang terjadi ini dengan Tuhan Jangan menggunting jaringan-jaringan kita dengan Tuhan itu sendiri Seolah-olah ada pengingkaran terhadap Tuhan Padahal semua kejadian itu adalah dari Allah SWT Nah karena itu para pemirsa ya Biasakanlah kita memperkenalkan bahasa-bahasa agama Yang up to date kepada masyarakat kita kan Dan saya juga bangga ya Anak muda kita juga sebagian sangat bagus kok sekarang ini Coba kita lihat ya Seniman-seniman muda kita sekarang ini Sebutlah ben-ben yang sedang populer sekarang ini ya Lagu-lagu religinya itu juga banyak Walaupun dia jazz Walaupun dia ada cenderung rock ya Tetapi juga masih menyebutkan keajaiban-keajaiban kemanusiaan Ya isilah lainnya adalah ada Tuhannya lah Nah karena itu mari kita menghubungkan segala peristiwa yang ada Yang kita alami maupun yang dialami orang lain Semuanya itu adalah dibawa kekuasaan Allah SWT Penyakit Aindan semacamnya Mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri ya Bahwa kita jangan hanya menjustice seseorang itu punya kelemahan Tapi kita pun juga punya kelemahan Ya egosentrisme ini banyak sekali mewarnai kita sendiri Kita penentu kebenaran Dan orang yang berbeda dengan diri kita sendiri itu cenderung sesat Kita sesatkan Dan celakanya semua yang belum kita ketahui itu adalah sesat Yang benar itu apa yang kita ketahui ya kan Coba kita lihat Ini tidak sedikit menjangkiti juga ulama kita Para mubaliga kita kan Semua yang dia tidak pahami Dianggap itu sesat Belakangan baca bukunya Oh iya ya benar juga ya Udah terlanjur saya ngomongin begitu kan Nah karena itu Ananda semuanya sebagai ilmuwan Jangan terlalu gampang menjustice Sebuah pernyataan Sebuah sikap Dan sebuah fenomena Jadilah seorang pemikir Jadilah seorang pembaharu Jadilah seorang teladan Dan jadilah seorang trendsetter Saya sangat yakin bahwa Dengan kehadiran media kita seperti ini Itu luar biasa itu Itu upaya untuk Menciptakan suatu bangsa yang kuat Bangsa yang kokoh Bangsa yang kuat dan kokoh Insya Allah Yang selalu mendekatkan dirinya dengan Tuhan Yang selalu mengajak masyarakat itu Kembali kepada hati nuraninya ya kan Kalau kita didikti oleh hati nurani Pasti jarang salah Jarang menyesal Tapi kalau kita menafikan Intuisi hati nurani Itu yang akan berlangganan dengan penyesalan Yang agak menyesal Enggak kan Maka itu Mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga ke depan menjadi hari yang baik buat kita Demikian para pemirsa Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton